Hai hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi dengan saya ya pada mata kuliah manajemen pendidikan oke nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai educational supervision atau bagaimana sih meng-supervisi pendidikan nah ini saya ingin share screen untuk mengenai pembahasannya ya oke ya saya harap ya teman-teman semuanya sehat dan juga semangat oke ini diswanda saya disclaimer dulu ini saya juga dapat ya sumbernya gitu jadi saya tidak membuat sendiri untuk PPT nya tapi saya juga mengambil dari sumber yang ada gitu ya ini bisa lihat di www.factors juga disini ada sumbernya ya kita cek dulu nih copyright 2015 Gani Welfare Foundation oke ya jadi itu disclaimer bahwa saya mengambil dari sumber lainnya yang tadi sudah saya sebutkan oke nah yang pertama kita lihat dulu educational supervision ya kalau melihat kata supervisi itu biasanya cenderung dengan mengawasi makanya disini ada mata gitu ya gambar mata jadi apa sih kayak memata-matai mungkin tapi ini dalam hal yang lebih profesional jadi kita melihat secara umum nah khususnya dalam hal pendidikan nah seperti apa nah ini kita lihat dulu artinya what is supervision supervision is a process of facilitating the professional growth of a teacher primarily by giving the teacher feedback about classroom interaction and helping the teacher make use of the feedback in order to make teaching more effective ya jadi supervisi ini memfasilitasi nah dalam hal pendidikan berarti memfasilitasi guru gitu ya ya atau mungkin pengajar gitu dan memberikan feedback dan apa ya yang ada di situ gitu misalkan oh kita melihat ada interaksi yang seperti ini di kelas apa kurangnya mungkin kita bisa memberikan masukan dan juga mungkin memberikan komentar-komentar yang membangun atau mungkin bagaimana sih yang lebih efektif gitu mungkin oh kelasnya terlalu membosankan atau mungkin siswanya kurang diajak interaksi atau mungkin materinya terlalu berat atau mungkin terlalu ringan tidak sesuai dan kelasnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya nah itu mengsupervisi jadi perlu juga ada approachmen jadi perlu melihat gitu ya secara langsung seperti apa therefore supervision broadly refer to the professional guidance and support provided by educational managers ya jadi education manager ini biasanya mungkin ya atasan ya bisa jadi kepala sekolah atau mungkin wakil kepala sekolah yang berhubungan dengan akademik who expected to offer the teacher assistance that will enhance and improve teacher motivation and classroom interaction jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki motivasi guru dan juga interaksi di dalam kelas ini dilakukan oleh profesional biasanya ini atasan atau mungkin yang ditunjuk untuk pada bidang ini ya misalnya penjamin mutu atau apa gitu ya what is the purpose of supervision nah apa ini tujuannya nah checking the ability of teacher learning material jadi dicek dulu rps-nya mungkin ya rpp-nya silabus-nya perangkat-perangkat lainnya bahan ajarnya materinya nah itu perlu untuk diteliti ya barangkali materinya sesuai apa enggak atau mengajarnya udah siap belum atau mungkin semalam belum menyiapin apa-apa nih terus masuk kelas nah itu perlu dicek-cek juga terus ada enggak sudah ada planningnya belum selama satu semester ini mau mengajarkan apa saja nah itu ya terus kemudian advising on the appropriateness of the teaching learning material in use tadi ya materinya sesuai enggak ini kelas berapa terus materi tentang apa nah itu cocok apa enggak terus mungkin bisa juga memberikan masukan Oh enaknya seperti ini Oh enaknya menggunakan metode ini dan seterusnya Assessing staff levelnya ini ya berarti perlu juga ada evaluasi kepada staff-staff di sini ya kalau dalam pendidikan itu umumnya adalah guru ya jadi gimana sih nah itu perlu juga di-assess Advising on the school climate ya kondisinya seperti apa ini biasanya untuk staff baru atau guru-guru baru juga perlu dikasih penjelasan oh di sini seperti ini kondisinya seperti ini climate di sini biasanya bukan berarti cuaca dalam hal ini ya cuaca alam begitu tapi kondisi yang ada di sekolah tersebut itu seperti apa dijelaskan biar enggak kaget terus kemudian advising the availability availability and quality of advising and support services available to the teacher nah jadi kira-kira apa aja sih yang tersedia begitu ya dan kira-kira support apa yang bisa disupport untuk mensupport guru-guru ada apa saja mungkin peralatannya atau ruangannya seperti apa atau ada fasilitas tool apa yang bisa mendukung pembelajaran Promoting curriculum change and innovation ya namanya curriculum itu ya berkembang ya sesuai perkembangan zaman mungkin dulu belajar online tentunya belum familiar tapi sekarang sudah mulai ada nah itu juga tentunya akan mempengaruhi guru-guru dan inovasi-inovasi selanjutnya itu perlu juga diberikan advice kepada guru nah ini hanya contoh saja timtablenya seperti apa tentunya bisa berbeda-beda ya attending the welfare of teacher nah sampai segitunya ya jadi kesejahteraan gurunya seperti apa gitu kan jadi apakah sejahtera gurunya layak apa enggak terus kemudian bagaimana kehidupannya dia stres apa enggak kurang enggak gajinya ya mungkin itu ya kalau itu mungkin tataranya sudah kebijakan yang besar ya tapi setiapnya perlu juga diketahui gitu mungkin ada orang yang ya nggak tahu ya kekurangan atau mungkin merasa stres bekerja di situ nah itu juga perlu disupervisi jadi nggak cuma tugas-tugasnya tapi bagaimana hak-hak mereka juga kalau bisa perlu diketahui juga gitu ya sehingga bisa menyerap aspirasi attending to institutional problems nah jadi ada masalah apa sih mungkin bisa diselesaikan bersama data collecting to facilitate planning and decision making jadi dengan begitu ada data-data yang bisa digunakan untuk membuat keputusan jadi kalau buat keputusan tentunya ada data-data Oh besok ternyata kita akan mengadakan acara apa berdasarkan data-data ini atau mungkin Oh siswa-siswa disini minatnya adalah ini nah itu berdasarkan data begitu atau mungkin besok atau seterusnya gitu kita menggunakan seragamnya seragamnya seperti apa atau bahkan bagaimana ya peraturan disini itu pakai seragam atau enggak itu tentunya juga berdasarkan data-data monitoring policy implementation jadi kebijakannya itu implementasinya seperti apa yang sudah ada sesuai apa enggak perlu dievaluasi atau bagaimana gitu kan oke nah ini when we focus shift to teacher as a professional operating classroom some of the reason for conducting supervision would be nah providing food feedback nah kasih feedback identifying need for staff development jadi staffnya juga perlu berkembang kan terus kemudian identifying potential for the promotion ya tentunya orang juga ingin naik ya mungkin sekarang seperti ini nah promosi-promosi seterusnya seperti apa conducting quality assurance checks insurance teaching motivation and moral jadi dimotivasi biar tetap semangat providing professional support and guidance to the teacher ya pokoknya menyemangatilah intinya ya dan memprovide apa-apa yang kira-kira bisa nah maka dari itu untuk menjadi supervisor tentunya butuh orang yang punya pengalaman punya wawasan luas karena dia akan memberikan feedback kepada guru-guru aja udah pinter gitu kan terus bagaimana kalau supervisinya itu kurang berpengetahuan gitu kan nah jadi perlunya belajar disitu oke supervisor need to play the role of planner yang merencanakan organizer mengorganisasi leader memimpin helper membantu evaluator jadi ini kurang lebih apa ya role daripada supervisor itu jadi tidak cuma mengawasi tapi juga membantu merencanakan mengorganisasi dan seterusnya what would be the possible effect of lack of supervision on the teacher and school jadi kira-kira apa sih efeknya jika kurang supervisi gitu kan untuk guru dan untuk sekolah nah type of supervision nah ini oke nah ini teman-teman nanti bisa jawab ya jadi ini yang pertama kira-kira apa ini tugas ya kira-kira apa nanti bisa dibikin di suatu diketik aja boleh kira-kira apa kalau misalkan kurangnya kurangnya ini ya supervisi untuk guru dan untuk sekolah itu apa dampaknya gitu itu pertanyaan pertama silahkan teman-teman kerjakan sebagai tugas ya oke iya oke ya nanti mungkin bisa dipelajari kembali namun saya ingin memberikan beberapa tugas tadi yang pertama itu ya jadi gimana sih apa sih dampaknya kalau di suatu sekolahan atau guru-guru itu kurangnya ada supervisi nah itu yang pertama oke terus yang kedua ini mungkin ada study case jadi kalau misalnya teman-teman sebagai kepala sekolah atau atasan di suatu sekolah terus bagaimana mengatasi staff atau guru-guru yang kurang produktif nah gimana teman-teman itu ya di analisis menggunakan ya menurut teman-teman gimana baiknya kalau ada guru-guru yang tidak produktif terus mungkin ya mungkin mengajarnya kurang sesuai itu bagaimana itu yang kedua terus yang ketiga kalau ada staff selain guru ya ini di dunia pendidikan misalnya mungkin ada TU ada penjaga sekolah dan seterusnya yang kerjanya kurang oke gitu mungkin dalam tanda kutip males-malesan atau mungkin tidak sesuai hilang-hilangan nah itu bagaimana teman-teman sebagai atasan di sekolah tersebut nah jadi tiga soal itu tadi ya terus kemudian yang keempat bagaimana menjadi pemimpin yang ideal gitu teman-teman bagaimana sih idealnya pemimpin itu misalkan oh idealnya adalah tiap pagi ngecek-ngecek atau mungkin marah-marah atau apa nah itu silahkan jadi ada empat ya silahkan tadi yang pertama bagaimana kalau kurangnya supervisi kedua bagaimana kalau guru nggak sesuai ketiga kalau staffnya males-malesan keempat bagaimana menjadi pemimpin sekolah yang ideal itu seperti apa silahkan diceritakan ditulis terus nanti bisa di-upload oke mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh